Rumah milik seorang nenek di Bandar Lampung ludes dibakar cucunya pada Senin pagi. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah dan bangunan. Pelaku sempat mengurung diri di dalam rumah neneknya sejak minggu malam dan melarang anggota keluarga masuk ke rumah. Sebelumnya beberapa kali pelaku juga pernah melakukan aksi pembakaran di dalam rumah karena mengalami depresi. Saat api membesar, pelaku berhasil melarikan diri dan berteriak. Sementara anggota keluarga lainnya sedang berada di rumah keluarga yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Guna memadamkan api, namun di mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil dikerahkan. Dalam waktu satu jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara polisi langsung mengamankan pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu pada Senin pagi di Cianjur, Jawa Barat, diduga akibat korsleting listrik, satu unit mobil hangus terbakar. Pada saat kejadian, mobil sedang melaju dari arah jalan raya Cianjur ke arah jalan raya Barisan Banteng. Kemudian warga sekitar yang melihat adanya kobaran api dari bagian bawah mobil berteriak memberitahu pengemudi. Sontak pengemudi langsung banting setir berhenti di bahu jalan dan bergegas keluar menyelamankan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun api baru bisa dibadamkan dalam waktu 30 menit setelah dua unit mobil pemenang kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan AY News melaporkan. Tersangka kasus penjualan narkoba Irjente di Binahasa ditahan di Polda Metro Jaya. Buntut pernyataan siap maju di Pilpres 2024. DPP-PDIP jatuhkan sanksi teguran lisan pada Ganjar Pranobo. Halo, selamat malam pemirsa. Kapal cantik A-Express yang melayani rute Kupang Alor terbakar saat berlayar. Ratusan penumpang termasuk bayi dievakuasi. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah AY News Malam selengkapnya. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terbakarnya kapal cantik A-Express saat berlayar dari pelabuhan Tanau Kupang menuju Alor. Api membakar bagian atas kapal, namun kapal masih terus melaju. Sejumlah penumpang telah bersiap mengenakan pelampung penyelamat. Bahkan salah seorang penumpang sedang menggendong bayi. Kapal milik tim SAR gabungan mendekat ke kapal yang terbakar untuk mengevakuasi korban. Beberapa penumpang bahkan nekat berenang dan tiba di pesisir dengan pertolongan warga. Kapal cantik A-Expressa sedianya akan menuju pelabuhan Kalabahi Alor dengan membawa 167 penumpang. Pemirsa ratusan rumah rusak di Sidoarjo, Jawa Timur diterjang angin puting beliung. Tiga kecamatan terdampak. Ratusan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap. Desa Sido Kepung, tepatnya di Dusun Melaten, menjadi lokasi kerusakan paling parah. Proses pembersihan dilakukan Tim Tagana, BPBD, hingga Salpol PP di lokasi. Pembersihan pohon yang tumbang hingga material dilakukan agar akses jalan bisa dilalui. Pasca kejadian, warga membutuhkan ketersediaan air bersih serta material untuk menutupi atap rumah yang rusak parah. Dapur umum yang katanya dari pihak desa sudah hadir belum? Tapi tadi makan pagi sudah dapat bu? Air bersih mungkin bu? Air bersihnya ditaruh sana, disini enggak ada, sarannya kan disini. Belum datang bantuan air ke sini ya. Sarannya kan taruh sini, tapi juga bari air pekan jauh lah yang kena dapakan sini semuanya. Selain itu, listrik sudah nyala belum bu? Belum mulai kemarin, tadi malam enggak ada listrik, malam nanti semuanya. Hingga kini di Dusun Melaten, desa Sido Kepung, berdiri posko siaga bencana yang menjadi titik kumpul bantuan dan pendataan bagi korban bencana puting beliung. Dari Sidoarja Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews, Maporkan. Empat motor yang sedang berhenti di Simpang Lampu Merah di Pasuruan, Jawa Timur ditabrak minibus. Diduga rem minibus tidak berfungsi. Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun antara minibus dengan beberapa motor terjadi di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Sejumlah motor rusak usai ditabrak minibus. Beruntun, pengendara hanya mengalami luka ringan saja. Diduga, mobil minibus melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan, mengalami rem tidak berfungsi. Hingga menabrak beberapa motor saat berhenti di Lampu Merah. Bukan Lampu Merah, tidak ada, banteng kiri. Banteng kiri, yang ditabrak apa saja Pak? Seperti arah 3. Banyak? Banyak, ngerundul dari belakang. Ya, ini depet gini, sepeda. Sementara, pengguna jalan terlibat kecelakaan di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, untuk mendapatkan perawatan ringan. Dari Pasuruan, Jakarta Samudera, INews melaporkan. Sementara itu, pemirsa sebuah minibus menabrak lampu penerangan jalan hingga terguling di Jalan Raya Bogor, Kejamatan Ciracas, Jakarta. Seorang anak terluka. Video amatir merekam suasana sesaat minibus terguling, usai menabrak lampu penerangan jalan di ruas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Tibur. Warga berupaya menyelamatkan penumpang dari dalam minibus dan mengembalikan posisi kendaraan yang terguling. Menurut saksi mata, 3 penumpang di dalam minibus selamat. Namun, seorang anak berusia 5 tahun terluka di kepala. Dugan sementara, pengemudi mengantuk hingga tidak menguasai kendaraan dan berujung menabrak tiang lampu penerangan jalan. Tiang lampu penerangan melintang di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Terima kasih. Tedi menjual barang bukti narkoba yang diumumkannya sendiri. Tedi Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg, ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu relas rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Resmi dia mengumumkan. Jadi kalau memang dia mau niat menjual, ngapain? Dia umumkan bahwa 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September, Kapolresnya itu sudah dimengakui bahwa ada perintah dari Pak Tedi agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan agar semua ditarik. Tapi kalau tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan, yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg. Dipicu dendam lama, dua kelompok remaja di Johar Baru, Jakarta kembali tawuran. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!